Intro Tangis na cua siha pecah Unggah momen terakhir bersama Glenn Fredly minggu lalu Hingga Anang Hermansyah katakan hal ini Intro Para musikus di tanah air saat ini sedang berduka cita Karena telah kehilangan posisi terbaiknya Dialah penyanyi Glenn Fredly yang memiliki suara merdu Dan karyanya kerap mendapatkan penghargaan Glenn Fredly yang telah menghemuskan nafas terakhirnya pada 8 April 2020 Sejumlah artis ikut mengucapkan bela sungkawa Bahkan beberapa label juga ikut memberikan ucapan duka Ditelusuri secara online oleh Tim Triono Salah satu sahabat yang mengunggah kebersamaan Dengan musisi bernama lengkap Glenn Fredly Deviano Latui Hamalu ini Yakni presenter Najwa Sihab Saat ini Najwa tak kuasa menahan haru Kala melihat rekaman Glenn Fredly Bernyanyi Lagu yang dinyanyikan adalah rumah kita Terlihat suara Glenn masih terlihat prima Meski bahasa tubuhnya memperlihatkan bahwa Ia tengah sakit Najwa pun mengaku menyesal Telah meneror Glenn beberapa hari Agar bernyanyi untuk menggalang dana Akibat wabah corona Najwa mengaku tak tahu Jika saat itu Glenn tengah menahan sakit kepala Yang luar biasa Tak hanya itu Najwa menunturkan bahwa Glenn merupakan sahabat yang baik Dalam setiap momen penting Najwa Glenn selalu ikut berpartisipasi Mendengar tiadanya Glenn Najwa pun tak kuasa mendahan tangisnya Tak cuma Najwa Sihab Sesama musikus yakni Anang Hermansyah Juga mengucapkan rasa sedihnya Atas tiadanya Glenn Anang pun mendoakan agar Glenn dapat bahagia di sisinya Sementara itu Kedekatan Arman Maulana dengan Glenn Memang tak diragukan lagi Bahkan Arman telah menganggap Glenn Sebagai adiknya sendiri Mengetahui kabar tiadanya Glenn Arman pun mengaku sedih Dan seolah tak percaya Bahkan suami Dewi kita tersebut Mengaku membatalkan acaranya untuk sang sahabat Ucapan serta doa dari rekan-rekan artis dan warganet pun Mengalir deras untuk sang penyanyi Selamat jalan, Glenn Yang begitu kaget Dan yang begitu shock Bahwa adik saya Sahabat saya Teman saya Semiman hebat di Indonesia Telah meninggal dunia Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!